Intro Perkenalkan nama saya Ngeris Ramadhani dengan name B1A21015 Disini saya akan membawakan materi tentang Industri Farmasi Sediaan Kosmetik Cara Pembuatan Obat Yang Baik atau CPOB Tata cara pembuatan obat yang baik Yang merupakan pedoman wajib bagi semua industri farmasi Agar menghasilkan produk yang berhasil aman dan bermutu Cara pembuatan obat tradisional yang baik Disingkat CPOTB adalah bagian dari pemastian mutu Yang memastikan bahwa obat tradisional dibuat dan dikendalikan secara konsisten Untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan Dan dipersyaratkan di dalam izin edar dan spesifikasi produk Cara pembuatan kosmetik yang baik merupakan salah satu faktor penting Untuk dapat menghasilkan produk kosmetik yang memenuhi standar mutu dan keamanan Tujuan cara pembuatan kosmetik yang baik Yang pertama melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang merugikan dari penggunaan kosmetik Yang tidak memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan Yang kedua meningkatkan nilai nambah, tambah, dan daya saing produk kosmetik Indonesia dalam era pasar bebas Manfaat dari produk sendiri yaitu mengurangi resiko produk Tidak memenuhi persyaratan mutu mengurangi ketidaksesuaian dengan peraturan Manfaat aspek CPKB Yang pertama sistem manajemen mutu merupakan penjelasan struktur organisasi, tugas, dan fungsi tanggung jawab Prosedur, instruksi, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu Dalam struktur organisasi perusahaan, bagian produksi dan pengawasan butuh hendaklah dipimpin oleh orang yang berbeda Dan tidak ada keterkaitan tanggung jawab satu dengan yang lainnya Personalia harus mempunyai pengetahuan pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya Dan tersedia dalam jumlah yang cukup Panduan CPKB mengindikasikan bahwa produksi seharusnya dijalankan oleh personil yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan bidangnya dan dengan peralatan yang tepat Yang ketiga bangunan dan fasilitas Persyaratan tentang gedung produksi yang digunakan untuk produksi ingredient kosmetik Area produksinya haruslah terpisah secara jelas dari seluruh area penyokong Semua permukaan di area produksi haruslah rata sehingga mudah dan efektif dibersihkan dan disinfeksi Yang keempat peralatan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik Hendaklah memiliki rancang bangunan yang tepat, ukuran, memadai, dan sesuai dengan ukuran batch yang dikendaki Sanitas Yang kelima sanitasi dan hygiene Penting bertujuan untuk menghilangkan sumber potensial kontaminasi dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi silen di semua area yang dapat berisiko pada kualitas produk Produksi bahan awal air harus mendapat perhatian khusus karena merupakan bahan penting Yang kedua air yang digunakan untuk produksi sekurang-kurangnya berkualitas air minum Yang ketiga pemilihan metode pengelolaan air seperti dionisasi, destilasi, atau filtrasi tergantung dari persyaratan produk Yang keempat perpipaan hendaklah dibangun sedemikian rupa sehingga terhindar dari stagnasi dan resiko terjadinya pencembang Verifikasi material bahan Semua pasokan bahan awal, bahan baku, dan bahan pengemas hendaklah diperiksa dan diverifikasi mengenai pemenuhannya terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan dan dapat ditelusuri sampai dengan produk jadinya Contoh bahan awal hendaklah diperiksa secara fisik mengenai pemenuhannya terhadap spesifikasi yang ditetapkan dan harus dinyatakan lulus sebelum digunakan Bahan awal harus diberi label yang jelas, semua bahan harus bersih dan diperiksa kemasannya terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran lubang atau terpapar Pencatatan bahan Semua bahan hendaklah memiliki catatan yang lengkap mengenai nama bahan yang tertera pada label dan pakai bukti penerimaan, tanggal penerimaan, nama pemasok, nomor dates, dan jumlah Setiap penerimaan dan penyerahan bahan awal hendaklah dicatat dan diperiksa secara teliti kebenaran identitasnya Material ditolak atau reason, pasokan bahan yang tidak memenuhi spesifikasi hendaknya ditandai, dipisah, dan untuk segera diproses lebih lanjut sesuai prosedur tetap Sistem pemberian nomor dates, setiap produk antara produk ruahan dan produk akhir hendaklah diberi nomor identitas produk nomor dates Yang dapat memungkinkan penelusuran kembali rewaih produk Sistem pemberian nomor dates hendaknya spesifik dan tidak berulang untuk produk yang sama untuk menghindari kebingungan atau kekacauan Bila memungkinkan nomor dates hendaknya dicatat pada etiket wadah dan bungkus luar Catatan pemberian nomor dates hendaknya dipelihara Penimbangan dan pengukuran Penimbangan hendaknya dilakukan di tempat tertentu menggunakan peralatan yang telah dikalibrasi Semua pelaksanaan penimbangan dan pengukuran harus dicatat dan dilakukan pemeriksaan ulang oleh petugas yang berbeda Prosedur dan pengolahan Semua bahan awal harus lulus uji sesuai spesifikasi yang ditetapkan Semua prosedur pembuatan harus dilaksanakan sesuai prosedur tertutup tertulis Semua pengawasan selama proses yang diwajibkan harus dilaksanakan Produk ruahan harus diberi penandaan sampai dinyatakan lulus oleh bagian penguasaan mutu Perhatian khusus hendaknya diberikan kepada kemungkinan terjadinya kontaminasi silang pada semua tahap proses produksi Hendaknya dilakukan pengawasan yang sama terhadap kegiatan pengolahan yang memerlukan kondisi tertentu Hasil akhir proses produksi harus dicatat Produk kering, penanganan bahan dan produk kering merupakan perhatian khusus Dan bila perlu dilengkapi dengan sistem pengendali debu atau sistem hampa udara sentrat atau cara lain yang sesuai Produk basa, cairan, krim, dan lesion harus diproduksi sedemikian rupa untuk mencegah dari kontaminasi mikroba dan kontaminasi lainnya Penggunaan sistem produksi dan transfer secara tertutup sangat dianjurkan Produk aerosol Pembuatan aerosol memerlukan pertimbangan khusus karena sifat alami dari bentuk sedian ini Pembuatan harus dilakukan dalam ruang khusus yang dapat menjamin terhindarnya ledakan atau kebakaran Pelabelan dan pengemasan Lini pengemasan hendaklah diperiksa sebelum dioperasikan Peralatan harus bersih dan berfungsi baik Selama proses pelabelan dan pengemasan berlangsung harus diambil contoh secara acak dan diperiksa Setiap lini pelabelan dan pengemasan harus ditandai secara jelas untuk mencegah campur baur Salabel dan bahan pengemas harus dikembalikan ke gudang dan diperiksa Semua produk jadi harus dikarantina terlebih dahulu setelah dinyatakan lulus uji oleh bagian penguasan mutu dimasukkan ke gudang produk jadi Selanjutnya produk dapat didistribusi Produk jadi karantina dan pengeriman ke gudang produk jadi Pengawasan mutu merupakan jaminan konsistensi mutu produk kosmetik yang dihasilkan Yang meliputi antara lain pengambilan contoh atau sampling Pemeriksaan pengujian dan program pemantauan lingkungan Tinjauan dokumentasi batch dan pemantauan mutu produk di peredaran Dokumentasi Setiap dokumentasi merupakan riwayat setiap batch mulai dari bahan awal sampai produk jadi Spesifikasi bahan baku dan bahan pengemas Spesifikasi produk ruahan dan produk jadi Dokumen produksi yang meliputi dokumen induk Catatan pembuatan batch Catatan penguasan mutu Dokumen yang jelas dapat mencegah kesalahan yang mungkin timbul dari komunikasi lisan Ataupun yang tertulis dengan bahasa hari Audit internal terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh Atau sebagian dari aspek produksi dan pengendalian mutu Dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu Kegiatan ini dapat dilakukan oleh pihak luar atau auditor profesional Atau tim internal yang dirancang oleh manajemen untuk keperluan ini Penyimpanan area penyimpanan hendaknya cukup Luas untuk memungkinkan penyimpanan bahan baku produk jadi Produk karantina Produk yang lulus uji ditolak, dikembalikan, atau ditarik dari peredaran Produk yang dikarantina diluluskan, ditolak, dan dikembalikan Hendaklah diberi batas yang jelas Pemisahan ini dapat berupa sekat tali dan rantai penandaan jalur pada tali dan sebagian Yang berfungsi sebagai sekat kontrak produksi dan pengujian Pelaksanaan kontrak produksi dan pengujian dijabarkan sedisepakati dan diawali sedemikian rupa Sehingga semua aspek pekerjaan yang dikontrakkan di peraturan komes kosmetik di Indonesia Tetapkan secara rinci pada dokumen kontrak Dalam hal ini, kontak pengujian keputusan akhir terhadap hasil pengujian suatu produk tetap merupakan tanggung jawab pemberi kontrak Penanganan keluhan Keluhan adalah laporan ketidakpuasan pelanggan atau pihak lain Internal atau external tentang cacat produk efek yang tidak diinginkan Atau efek merugikan atau kejadian merugikan terkait dengan produk yang dipasarkan Penanganan keluhan harus ada prosedur tertulis yang menerangkan tindakan yang harus diambil Termasuk perlunya tindakan penarikan kembali Dan harus dicatat secara rinci lengkap dengan hasil penyelidikannya Penarikan produk adalah proses eliminasi produk dari semua jaringan distribusi yang dilakukan oleh perusahaan yang bertanggung jawab menempatkan produk Apa sih itu kosmetik? Menurut badan pengawasan obat dan makanan, kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia Epidermis, rambut, guku, bibir, dan organ genital bagian luar atau gigi dan mukosa mulut Terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik Bahan kosmetika secara definisi adalah ilmu yang mempelajari kandungan bahan dan manfaat yang dihasilkan oleh pemakaian bahan tersebut terhadap penampilan dan kecantikan seseorang Pengkajian bahan ini dapat dilakukan secara fisik, organik, dan anorganik Salah satu dari bentuk sedian kosmetik yang telah berkembang akhir-akhir ini adalah serum Serum merupakan sediaan yang viskositas rendah karena viskositasnya yang rendah, serum dikategorikan sebagai sediaan emolsi Serum memiliki kelebihan yaitu memiliki konsentrasi bahan aktif tinggi sehingga efeknya lebih cepat diserap kulit dan memberikan efek yang lebih nyaman dan lebih mudah menyebar di permukaan kulit karena viskositasnya tidak terlalu tinggi Serum puding adalah sediaan gel seperti puding yang dibuat dari bahan polimer Pembuatan serum puding anti-anging dilakukan dengan memasukkan natrium 4-eta dan sodium hellurnate ke dalam baker gelas yang berisi air Kemudian dipanaskan sampai suhu 80 derajat sambil diaduk menggunakan homogenizer Lalu dimasukkan polimer ke dalam campuran, kemudian diaduk menggunakan homogenizer selama 15 menit sampai mengembang dan berbentuk gel dan didinginkan sampai suhu 40 derajat Masukkan hidipin, versatil pizi dan parfum yang sudah dicampur terlebih dahulu ke dalam campuran utama Diaduk sampai homogen, ditambahkan bahan bakulannya satu persatu dan diaduk sampai homogen Kemudian didinginkan sampai suhu 30 derajat Ada pun evaluasi serum puding meliputi uji organelitis, viskositas, kelembaban, afterfill, rasa lengket, rasa panas, rasa gatal, viskositas, dan pH Uji stabilitas, produk baru pada batch percobaan dilakukan dengan metode stabilitas dipercepat selama 12 minggu Dengan pemeriksaan organelitis, yaitu bentuk warna bau, pH, dan viskositas Uji stabilitas dilakukan selama 12 minggu Dengan penyimpanan di suhu kamar, suhu 40 derajat celcius, dan di bawah sinar matahari Uji kompatibilitas, produk dilakukan dengan menggunakan kemasan yang akan digunakan pada produk akhir Yaitu pada kemasan pot untuk memastikan tidak ada reaksi antara isi produk dengan kemasan Kemudian diuji selama 12 minggu dengan penyimpanan di suhu kamar, suhu 40 derajat celcius, dan di bawah sinar matahari Hasil evaluasi organoleptik untuk formula yang dibuat produk berwarna orang yang alami Dari bahan baku axtaxatin dengan bau tidak berbau untuk formula 1 dan bau farfuk untuk formula 2 dan 3 Konsentrasi polimer yang digunakan sebanyak 5% memberikan kekentalan seperti gel dengan tekstur seperti puding Bentuk gel atau puding yang dihasilkan akan rata dan akan kembali rata setelah pengambilan oleh jari Produk serum puding yang dihasilkan memberikan efek melembabkan pada kulit, mudah meresap, dan menimbulkan rasa lengket, rasa padas, dan rasa gatal Hasil pemeriksaan pH dan fisokisitas pun memberikan hasil yang sesuai Spesifikasi untuk formula yang tidak memakai parfum lebih kental dibanding yang memakai puji stabilitas pada suhu kamar Selama 12 minggu memberikan hasil stabil untuk 3 formula sampai minggu ke-8 Namun pada minggu ke-12 ada perubahan warna sedikit pudar pada formula 2 dan formula 3 Hal ini bisa disebabkan pengaruh dari parfum yang bereaksi dengan axtaxatin yang memberikan warna orangnya terhadap produk Hasil pemeriksaan hasil memberikan hasil yang sesuai spesifikasi Uji stabilitas pada suhu 40 derajat celcius selama 12 minggu memberikan hasil tidak stabil pada formula 2 dan 3 Pada minggu ke-4 sampai minggu ke-8 yang memberikan warna produk sedikit pudar dan pada minggu ke-12 warna menjadi pudar Hasil pemeriksaan lain memberikan hasil yang sesuai spesifikasi Uji stabilitas pada sinar matahari selama 12 minggu memberikan hasil tidak stabil pada formula 2 dan 3 Pada minggu ke-4 yang memberikan warna produk sedikit pudar Pudar pada minggu ke-8 dan pada minggu ke-12 warna menjadi tidak berwarna Hasil pemeriksaan lain memberikan hasil yang sesuai spesifikasi Uji kompatibilitas selama 12 minggu dilakukan pada formula 1 Menggunakan kemasan yang akan dipasarkan dengan kondisi penyimpanan di suhu kamar Suhu 40 derajat celcius dan pada sinar matahari Dengan pemeriksaan organolep, tips, bobot, pH, dan fisokisitas Uji kompatibilitas hanya dilakukan untuk formula 1 Karena formula 1 memberikan uji stabilitas yang baik dibanding formula 2 dan 3 Dari hasil pemeriksaan didapat bahwa penggunaan kemasan pot yang dipilih sebagai kemasan untuk produk akhir Tidak memberikan pengaruh terhadap produk Karena dari 3 kondisi penyimpanan selama 12 minggu Produk masih stabil dan tidak terjadi penyusutan Penyusutan bobot yang signifikan Dapat kita simpulkan bahwa polimer dapat dimanfaatkan sebagai sedian serum berbentuk puding Untuk produk kosmetik anti-aging dengan konsentras 5% Formula 1, 2, dan 3 memberikan hasil yang baik pada saat dibuat Formula 1 memberikan hasil yang stabil Sedangkan formula 2 dan 3 memberikan hasil yang tidak stabil Dikarenakan warna produk sedikit pudar sampai tidak berwarna pada 3 kondisi penyimpanan Yaitu pada suhu kamar, suhu 40 celcius, dan di bawah sinar matahari Hal ini bisa disebabkan karena pengaruh parfum pada formula 2 dan 3 Yang mempengaruhi kestabilan dari warna alami produk dari bahan aksaksin Pada uji komptabilitas antara kemasan produk akhir dengan produk Formula 1 memberikan hasil yang baik Dari hasil pemeriksaan kemasan yang dipakai Tidak mempengaruhi kestabilan produk dan tidak menurunkan bobot produk secara signifikan